Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Dihayu Permatasari dalam acara Kata Dia. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwasannya permasalahan pandemi COVID-19 bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah yang lebih besar lagi mengenai ekonomi dan juga pembangunan nasional. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Deputi 7 sekaligus Juru Bicara Badan Intelijen Negara, Bapak Dr. Wawan H. Purwanto. Selamat datang kembali Mas Wawan. Saya selalu panggil Mas Wawan, kenapa? Karena Mas Wawan setiap ngeliat Mas Wawan itu selalu bersemangat. Resepnya apa sih Mas biar nggak turun semangatnya, biar nggak selalu fit terus? Berpikir positif untuk kemajuan bangsa. Luar biasa, ini yang harus saya ambil betul. Karena setiap hari ngeliat Mas Wawan bolak-balik, bolak-balik aktivitasnya luar biasa, tetapi semangatnya senyumnya tuh nggak pernah lepas gitu. Karena senyum make you are beautiful. Oke Mas, kita kembali lagi diskusi. Kali ini kita bicara mengenai efek dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum terselesaikan. Mungkin bisa dibantu dari kacamata intelijen, kira-kira permasalahan COVID-19 khususnya di bidang ekonomi ini efeknya akan melari ke arah mana nih Mas? Ya kita harus sadari bahwa ini efek ekonomi memang tidak hanya ke Indonesia, tapi ke seluruh dunia ya. Mereka mengalami minus yang luar biasa. Tetangga kita seperti Singapura minusnya sampai 41,2 persen. Itu yang negara terdekat dan posibilitas negara maju ya, macan Asia di sini. Indonesia minus 5,32. Ini menjadi satu spot bahwa kita masih, anul lah, mending gitu ya dibanding negara-negara lain yang rata-rata double digit. Kita masih satu digit. Hanya persoalannya ini menjadi satu PR juga. Bagaimana supaya recovery itu bisa cepat. Ada yang meramal recovery akan cepat. Itu ada dua negara, yaitu Indonesia dan China. Ini menjadi salah satu optimisme kita untuk bisa melakukan langkah-langkah kuda untuk berjalan siksa. Tapi tetap harus terencana secara baik. Karena imbasnya bukan hanya ekonomi atau kesehatan saja, tapi juga sudah mengarah ke politik dan juga masalah sosial. Oleh karenanya, kita tetap berupaya bagaimana Indonesia ini, masyarakat diberikan literasi secara mandiri, supaya mereka juga paham. Meskipun di tengah COVID seperti ini, tetap daya upaya untuk mendongkrak ekonomi dari masing-masing itu tetap berjalan meskipun tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Jadi misalnya, ya mal-mal silahkan buka. Kemudian juga kafetaria ataupun bisnis-bisnis eceran silahkan, tapi jangan meninggalkan protokol kesehatan ini. Dan tetap aturan dari masing-masing pemdaya, kita hati-hati jam buka, jam tutupnya. Kemudian juga penggunaan masker, kemudian juga cuci tangan. Dan waktu itu kita sarankan untuk pakai sarung tangan misalnya, ya. Itu juga di, apa, supaya direkomendasikan untuk ditaati. Sehingga ekonomi ini tetap berjalan. Dan kita sadari, sekarang PSBB memang ada sebagian yang dalam kondisi new normal, sudah mulai dilonggarkan akan. Tapi kita ingin supaya mereka tak atas asas lah. Tetap waspada ya, mas? Jangan sembrono, tapi juga nggak perlu paranoid. Karena ini kita akan hidup berdampingan dengan kondisi flu yang terus menyerang. Di sumpah negara, Korea sekarang PSBB diperketat lagi, karena setelah dilonggarkan, ternyata angkut-angkut melonjak. Di sumpah tempat kita juga mengalami lonjakan. Nah, tetapi kita tetap berupaya untuk melakukan upaya-upaya pengobatan deteksi dini dengan rapid test PCR. Kemudian juga melakukan upaya-upaya memandirikan mereka di dalam, di rumah ataupun di rumah sakit. Nah, ini semua tetap kita tata, tapi ekonomi tetap mencoba menggeliat. Termasuk pariwisata sekarang sudah mulai menggeliat di sebelah tempat. Hanya di mereka tetap kita cek, apakah dia menyediakan sarana-pasaran untuk cuci tangan. Kemudian juga duduknya, ada physical distance. Itu tetap kita tekankan untuk seperti itu. Kemudian di masing-masing tempat, juga separuh kekuatan. Supaya tidak full ya, berdesak-desakan, apalagi kalau ada insiden. Jadi yang menarik nih, mas, bahwasannya memang tantangannya itu bukan hanya mematuhi protokol kesehatan, tetapi juga kita harus membuat recovery atau pemulihan ekonomi yang secepat-cepatnya. Kalau tidak, kita akan, tanda kutip, belajar dari pengalaman negara-negara tetangga kita. Nah, yang unik adalah ketika ngomong pandemi COVID-19, itu ada satu highlight atau kata kunci, yaitu ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir, kita tidak pernah tahu kapan ini termitigasi, kapan vaksin akan ditemukan, kapan itu akan selesai, gitu. Nah, untuk mengatasi kata kunci ini, kira-kira balik lagi, strategi masyarakat, apa yang harus disiapkan buat mereka, gitu? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat sebaiknya, ya kita tetap optimis lah, bisa menghadapi ini. Pemerintah juga tidak tinggal diam mengatasi ini. Badan di jenegara sendiri sudah mengumpulkan para pakar virulogi ya, virus ya. Kemudian rumah sakit-rumah sakit itu juga, universitas-universitas yang memiliki fakultas kedokteran dan farmasi. Demikian juga kita kumpulkan yang lab-lab kenamaan ya, seperti IGMEN maupun lab-lab kenamaan lainnya yang kita sudah kumpulkan di sini, untuk bisa menciptakan obat maupun menciptakan vaksin. Nah, obat ini memang dengan UNER yang lebih dulu dia meneklir itu, ya universitas lain kan masih kita tunggu. Sekarang sudah uji klinis yang ketiga, dan masih tiktok terus dengan pihak BPOM. Nah, monggo nanti penilaiannya seperti apa, apa yang harus kita perbaiki, tetap kita perbaiki. Kalau vaksin memang kita masih ngejar ke lab ya, Aikman misalnya, belum selesai juga. Nah, ini vaksin merah putih. Nah, kita ingin dari day ke per day kan kita selalu kejar itu. Lapjunya seperti apa, kita juga ditanyain oleh Presiden, karena Presiden ingin bisa cepatnya kita atasi, tanpa meninggalkan klausul dari protokol yang ditentukan oleh BPOM, dan juga dari WHO. Kita ikuti latar-atas, saya serai itu semua. Dan kalau ditanyakan kapan yang akan berakhir, nobody knows about that. Karena dia akan terus bermutasi virus ini. Virus yang ada di Indonesia berbeda dengan yang di Cina, berbeda dengan yang di Amerika, kemudian di Rusia, maupun negara lain, itu berbeda, karena sudah mengalami mutasi-mutasi. Tuhan sebabnya maka kita gencar melakukan penelitian ini. Virus yang sesuai seperti apa yang terjadi di Indonesia. Dan kita ingin masyarakat juga mendukung ya, pro-contra itu biasa, pandangan kritis itu hal yang biasa. Hanya kita ingin bersama-sama lah. Ini bukan karya pribadi, bukan karya lembaga pribadi, atau kekelompok. Ini karya anak bangsa. Kita yang bareng-bareng. Kalau membahas juga dengan pakar di sini juga dari berbagai background ya, universiti, maupun lembaga rumah sakit, ataupun juga lab-lab itu, serta virus kan terbuka. Perdebatannya juga. Intinya adalah bagaimana bisa menciptakan yang terbaik. Nah, di samping itu masyarakat diharapkan, taat asas, ikutilah. Apa yang jadi pesan-pesan dari protokol kesehatan itu? Insya Allah lah saling menunjang. Nah, cuman memang kita sudah melakukan uji klinis yang ketiga ini, hasilnya bagus. Hanya masih ada beberapa yang dari TikTok dengan BPOM yang perlu diperbaiki, ya kita ikuti. Tidak ada masalah. Kita ikuti terus, apa yang jadi klausul yang muslinya harus ditingkatkan misalnya, dari sisi randomisasinya, ataupun juga tingkat rendah, sedang maupun berat. Jadi, semua kita ikuti. Jadi, memang dari upaya BIN juga selamatnya untuk memberikan yang terbaik lah, untuk masyarakat dalam rangka, untuk memberikan kepastian apan ini COVID-19 terakhir. Nah, ini kita balik lagi ke masalah pemulihan ekonomi nih, Mas. Industrinya kan sebenarnya pelaku usaha juga menunggu gitu. Kira-kira, oh, mungkin kalau COVID-19nya sudah redak, saya mulai akan buka usaha lagi. Saya akan mulai dapat, tanda kutip, terutama di bidang turisme ya, wisatawan akan datang kembali gitu. Atau, kalau dalam bidang investasi, mungkin mengharapkan dana-dana yang akan masuk untuk memulai lagi, apa namanya, peran nama modal di Indonesia gitu. Nah, kira-kira nih, harapan, atau permasaan apa yang terbesar gitu, dalam menarik, tanda kutip, investasi atau pemulihan ekonomi melalui, mungkin penyedaran regulasi mungkin contohnya gitu, yang membuat kita semua bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi gitu, Mas. Ya, kita memang punya undang-undang ya, untuk investasi, kemudian undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang di bidang perpacakan, di bidang pengadaan lahan dan sebagainya. Nah, nah ini kita kan juga sedang upaya, disatukan itu ya, dari 79 undang-undang yang ada, itu akan disatukan, dan meskipun pasalnya juga banyak, ada 1.204 ya. Ya, kita ingin penyedanaan tadi, sehingga ini lebih simpel, lebih menarik lah bagi investor. Karena selama ini, dengan kebijakan ekonomi, sama-sama undang-undangnya dari pusat, tapi di daerah beda-beda. Aplikasinya ya? Aplikasinya, karena disana ada perda-perda, sehingga, masing-masing daerah menjadi, ada yang menarik, ada yang tidak, ada yang double penarik pajak, ada di wilayah A, ternyata juga diperlakukan yang berbeda dengan wilayah B. Ini yang sekarang ingin kita samakan. Dan tidak berbelit ya, kalau dulu kan berbelit di pusat sudah oke, di tingkat 1, oke di tingkat 2-nya, belum. Belum di lapangannya. Di lapangannya, gangguan banyak, sehingga akhirnya menjadi, ekonomi biaya tinggi. Alat-alat seperti ini, kita coba sederhanakan untuk, dengan pelayanan cepat, ringkas, dan juga, ada win-win solution. Dari semua aspek kita, coba tampung. Hanya memang, karena ini 79 dong, dan jadikan 1, kan mesti belanja masalahnya juga banyak. Oleh karenanya wajar, kalau ada pro kontra ya, ada protes di sana-sini, tapi lama-lama itu akan mengerujut, karena masing-masing pihak akhirnya give and take lah. Ini akan memberi saran pendapat, kemudian diterima, ditampung, dibikin harmoni, dan semuanya nanti juga akan ada, uji publik. Minimal di lima kota besar. Di sana lah, itu nanti akan ada kritisasi, dari semua elemen. Ada kementerian, lembaga, ORMAS, OKP, kemudian juga akademisi, mahasiswa, buruh, pekerja, semua kita, kita berikan peluang. Dan, saya lihat, perlahan mulai tahu masyarakat itu. Masyarakat banyak juga yang, termakan oleh hoax. Dari aturan yang awal, masih disebarkan. Padahal itu aturan sudah menerima, sejumlah perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan, malah justru tidak disampaikan ke masyarakat. Ada yang seperti itu. Sehingga masyarakat, diberi pengertian yang keliru. Nah, inilah yang kita ingin, supaya masyarakat membaca, dari perubahan-perubahan kausul, yang sudah mengalami, kemajuan-kemajuan, dari berbagai pertemuan-pertemuan, dan pembahasan. Dari FGD, FGD, maupun juga dari rapat-rapat internet, dan melibatkan elemen-elemen yang ada. Ini, intinya adalah bagaimana, kita mengalami percepatan, untuk, menciptakan lapangan kerja, tidak hanya di Jawa. Kalau kita, melihat, orang yang dituntut, oh seolah-olah di Jawa saja. Coba lihatlah di daerah lain, yang merana. Nah, investasi, kebanyakan di tempat-tempat tertentu saja, tidak ada persepatan. Di tempat lain, kebetulan mungkin orang segan, karena apa, di sana pengutuhannya lebih, berbelit, kemudian juga, upahnya, dan sebagainya. itu tidak signifikan, banyak, apa, penarikan-penarikan, tidak jelas. Ini semua akan, kita, satukan langkah, sehingga, investasi dimanapun sama. Kan orang dulu, oh di Jakarta, gini kok di Aceh, beda. Di Papua, berbeda, padahal undang-undangnya sama. Karena tadi, ada tumpang tindih, satu nama lain, dengan, perda-perda. Nah kita tidak ingin, itu tumpang tindih. Nah inilah yang kita ingin, ada suatu kemudahan, insentif real, kemudian juga, bantuan secara real, dari pemerintah, itu nyata adanya, sehingga, mereka nyaman di sini. Kalau tidak, engkang semua, akhirnya gimana? Padahal kita, angkatan kerja, setiap tahun naik. Tapi yang paling bahaya kan, pengangguran terdidik. Akhirnya, nanti, tidak, itu dia, ini yang terburu kita. Jadi intinya memang, untuk mempercepat, akselerasi pemulihan ekonomi, untuk mencegah kita, ke dalam minus, yang lebih banyak lagi, memang kita harus melakukan, speed up. Salah satunya adalah, penyedaran regulasi, melakui, mungkin, RU Omnibus Law, dengan membuat, tanda kutip, masyarakat menikmati, kemudahan secara merata. Yang terjadi adalah, di lapangan, resistensi itu tetap ada, baik dari kalangan buruh, masyarakat, yang mereka melakukan, aksi-aksi yang, menyatakan penolakan, terhadap RU Omnibus Law, khususnya cipta kerja, padahal maksudnya sendiri, juga bertujuan baik, untuk memberikan kemudahan, untuk measelerasi pemulihan ekonomi kita, kira-kira gimana nih mas? Ya, pro kontra, awalnya, memang kencang, ya, karena mereka, kan baru awal itu, melihat, klausul-klausul ini, baru kencang, terus, mereka juga, melakukan demo, aksi, dan sebagainya, hanya karena di tengah COVID, sehingga, mereka juga terbatasi, karena ada aturan-aturan, social distance, dan sebagainya, tapi saran pendapat, tetap bisa masuk, termasuk, rapat-rapat yang diikuti oleh, elemen-elemen, pekerja, ataupun buruh itu, hanya memang sempat, ada yang, mengundurkan diri, dan sebagainya, tapi, prinsipnya, apa yang disampaikan, tetap diakomodasi, untuk, nah, sekarang, Alhamdulillah, dari teman-teman, yang tadinya, mengundurkan diri, ternyata, sekarang mulai, apa, memberikan suara-suara, mendukung, karena prinsipnya, mereka mulai, melihat adanya, akomodatif, dari, pasal-pasal krusial, yang minta, di, apa, di, yang disugikan lagi, nah, kita, sebetulnya, ini negeri-negeri kita, kita lah yang harus, mengkritisi, gitu ya, demo boleh, gak apa-apa, selama itu, tidak melanggar aturan, dan tidak anarkis, tidak melanggar jam waktu, baik di ruang terbuka, maupun tertutup, ada jam-jam yang, tidak boleh dilanggar, selama itu, mengkritisi, aturan, silahkan, karena memang, diizinkan, akan tetapi, kita juga, membeli solusi, gitu, jadi, jangan hanya mengkritisi, tapi tanpa solusi, seperti apa, keinginannya, sehingga, solusinya seperti apa, karena kita, tidak ingin, kita terus terbelenggu, dengan kondisi, dimana kita ini, tidak menjadi tempat, yang menarik, bagi investasi, sehingga akhirnya, lapangan kerja, tidak ada, tapi sekarang, dengan adanya seperti ini, pemula-pemula, bisa langsung, bikin perusahaan-perusahaan, dan kemudahan-kemudahan tadi, termasuk, kemudahan untuk, mendapatkan, apa, memperoleh, donasi, kemudian juga, pengadaan lahan, banyak bantuan, kemudian aturan-aturan perizinan, perizinan bisa cepat, sekarang olah-olah itu sangat cepat, dengan demikian, pengusaha-pengusaha muda, itu akan tumbuh, muncul, karena mudah, nah, yang penting adalah, bagaimana menciptakan SDM itu, kemudian menciptakan, produksi yang baik, energi yang murah, kemudian, juga, sarana-prasana, yang, oke lah gitu, serta pemasaran, jadi, kalau mau cepat, tumbuh, kan mestinya, kuasai satu, diantara tiga, produksi, distribusi, atau retail, yang mereka itu, kan perlu pembekalan, kalau mereka, kuasai salah satu itu, dan kita, tumbuh dengan kualitas, yang memadai, karena, semua, energi, misalnya murah, pajak juga, gak terlalu membebani, akhirnya kita, menjual barang-barang pun, tidak mahal, dengan, tidak mahal, maka efek daya saingnya, luar biasa, dengan demikian, apa, kita, mencintai produk real negeri, tapi kualitas juga, memadai, yang murah, kalau energinya juga mahal, pekerjanya juga, mahal, semua, penggunaannya, akhirnya, terlalu, dengan harga mahal, memilih impor lagi, memilih impor, kalau udah begitu, apa, kita, apa yang kita dapat, barang-barang menjadi, tidak laku, apalagi, kalau barang-barang yang, memiliki expired, ya selesailah itu, ya buangkrut nanti, kalau kita, tidak, kita, lakukan perubahan-perubahan, lewat, inovasi yang bagus, dan omnibus, malah dibikin kacau, ya kita sendiri, mengacaukan, secara sistemik, apa perekonomian kita, itu, VR-nya, di COVID-19 ini, memang luar biasa, banyak ya, baik dari internal, kendaraan-kendara internal, tapi yang lebih menarik, ketika tadi, Mas Olam bilang, bahwa dari luar pun, juga mengalami masalah, karena memang kondisi ekonomi global pun, juga menjadi tantangan, yang luar biasa, buat Indonesia, artinya, kalau kita tidak melakukan inovasi, minimal dari segi regulasi, atau melalui aktivitas, khawatirnya adalah, Indonesia tertinggal jauh, karena permasalahan internal, juga harus diselesaikan, kondisi ekonomi global, yang kita harus tetap, pantau terus, gimana caranya kita bisa, seimbang gitu, untuk tetap, kita aware terhadap, kondisi ekonomi global, sekaligus, kita bisa mensinkronkan, dengan menyelesaikan masalah di internal, memang kita selalu komunikasi, dengan negara-negara sahabat, maupun juga negara-negara, importer, atau eksporter, barengnya kita, selalu komunikasi, sampai sekarang, pelabuhan-pelabuhan, juga sudah mulai dibuka, pelabuhan udara juga, ya di perbatasan, dulu kita tutup ya, sempat 135 perbatasan, dari laut-udara, sempat ya, kita karena khawatir, kita sudah mulai dibuka, tanpa meninggalkan, protokol kesehatan, kemudian juga, sumber-sumber, apa, untuk tambang, kemudian, mineral-mineral, yaitu, bahan baku, karena kita sempat, kesulitan bahan baku, karena tidak, tidak, tidak adanya, distribusi yang cukup, sekarang ini sudah mulai mengeliat, makanya, kalau misalnya, diramalkan Indonesia, dan China, itu nanti akan cepat recovery, tampaknya, bakal menjadi kenyataan, ini yang saya lihat ya, karena saya turun di lapangan juga ya, dari hubungan internasional juga, saya lakukan, kemudian, juga di fabrikan itu, saya juga masuk, sentra-sentra ekonomi juga masuk, bahkan kita juga, sudah menyiapkan sentra ekonomi baru, untuk, kawasan ekonomi khusus, itu juga sudah mulai, ada geliat di sana, di mana, luar negeri ingin, juga, memulai investasinya, di Indonesia, ini menunjukkan satu, apa, perkembangan yang menarik, karena kita ingin, daya tampung, pengangguran-pengangguran kita, yang selama ini belum, apa, tertampung, bisa nanti, diwujudkan lewat itu, ya semuanya, memang perlu satu, apa, keberanian, untuk melakukan terobosan-terobosan, dan, dari, kawasan ekonomi, ya, terpadu, tampaknya, itu nanti akan, apa, lebih simple, ya, untuk bisa, apa, mengawinkan dari sisi, apa, produksi, distribusi, ataupun juga retailnya, nah, ini yang, kemudian kebutuhan energi, kebutuhan keterjayaan lahan, energi memang, persoalan, karena energi menjadi komponen yang luar biasa, untuk, penentuan harga, ketika produksi itu, mau tinggi, mau rendah, dan dari situ, makanya, sejumlah pihak, yang mau investasi kan, ada, pada awal-awal kan, ada insentif, 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 insentif inilah yang, menurut dikaya tarik juga, nah, kita ingin, masyarakat juga, terbiasa untuk membaca secara kritis, apa, data-data lapangan, sehingga, analisa pun, harus dasarkan satu, data ilmiah, tidak hanya, ada asumsi, ataupun, apa, yang ada di hoax, itu, dampaknya luar biasa. Jadi, artinya, memang, dalam melakukan usaha pun, kita tetap menggunakan strategi, menggunakan data, menggunakan riset, harus lebih matang, dalam melakukan aktivitas ya, mas ya, dalam segala aktivitas. Mungkin, satu lagi nih, mas, optimisme, apa yang harus dibangun oleh masyarakat, bahwa kita semua yakin, masalah ini, semua akan bisa teratasi dengan baik, dan kita semua bisa melakukan aktivitas, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kita pernah mengalami krisis juga, di tahun 2010, krisis 98 juga itu, entah kita bisa melewatinya, dengan, tegar, dan akhirnya juga, kita masuk dalam G20, nah, maka, kemudian, perangkatan, berkapita kita, ya, sekarang, pada kenyataannya, terus tumbuh, ya, pada saat 98, memang ada yang dirugikan, tapi ada yang diuntungkan, para pengusaha-pengusaha, yang hutan tanaman industri, yang dia, rempah-rempah, dia, jualnya ke, ekspor ke Eropa, ke Amerika, warganya melonjati, lihatlah, yang, yang lain, yang pegang rupiah, ya, memang rontok, tapi, yang dia, jurusannya, ekspor, itu, dapat keuntungan, menggunung, dari, karena nilai dolarnya, luar biasa, sehingga, ada yang plus, ada yang minus, kan, ternyatanya, kita eksis juga, tidak apa-apa, akhirnya, kita juga kembalikan itu, pinjaman dari IMF, ya, akhirnya, apa yang terjadi, kita recovery, cepat juga, bila saat ini, ada yang plus, ada yang minus, ya, biasa, cuman, sekarang, kita berhadapan sesuatu, yang tidak kelihatan, covid kan, tidak kelihatan, nah, satu-satunya, ya, disiplin tadi, tapi, tetap kita kejar, yang produktivitas, kan, memang ada daerah kita, yang merah, tapi, ada juga yang masih hijau, yang hijau, tergerak saja, tergerak untuk itu, dipercepat, yang kuning, ya, kita jaga-jagalah, yang merah, ya, kita lebih, kan, lebih waspada, untuk itu, tapi, tidak lantas, menurutkan mental kita, tetap ikuti, protokol, nah, untuk yang hijau, kenjot, ayo, bantu untuk daerah-daerah, yang masih merah, kuning, misalnya, nah, semuanya apa, saya yakin, kalau kita bersatu, ya, bisa, gitu, jangan, jangan takut, dalam berbisnis, jangan takut rugi, karena rugi, untung, itu biasa, yang penting, raca akhir tahun, tetap untung, kan, begitu, kita terus, jangan takut mencoba, inovasi, tiada henti, limited, but, innovation, unlimited, nah, itu, bagi, negara yang ingin maju, dan, menjadi leader, bukan follower, ya, insya Allah, ini, akan bisa, mampu, itu, dan kita, ya, maulah, yang namanya, mengembangkan teknologi, berbasis, buatan dalam negeri, ada, anak-anak kita, di, universitas, universitas itu, yang mampu, kok menciptakan, ini, ada anak kita, yang ikut lomba, apa, robotik, juara terus, akhirnya dilarang, ikut lomba lagi, karena sudah juara terus, sampai tiga kali, akhirnya dilarang, nah, itu dunia, akhirnya, artinya gini, inovasi itu, sudah ada henti, kita terus, lakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, dan juga, di teknologi, yang terus berkembang, insya Allah, kita akan, cepat recovery, termasuk, kemandirian, di dalam temuan-temuan, obat, kemudian, vaksin, kemudian, temuan-temuan, teknologi terapan, dan semuanya itu, akan menunjang, jangan hanya, lip service, artinya, temuan, hanya di foto-foto, habis itu, gak dilanjut, gak bisa begitu, jadi, apa yang bisa dihasilkan, kepada masyarakat ini, akan membuat, indeks, aplikasi teknologi terapan, dari temuan, anak negeri, ini akan mengangkat kita, apalagi dari, BIN sendiri pun, sudah luar biasa ya, Mas, melakukan inovasi-inovasi, yang memang, untuk membuat masyarakat, jauh lebih, merasa nyaman gitu ya, dengan vaksin, dan aktivitas lain gitu. Ya, BIN ini, karena perintah presiden, untuk bergerak cepat dulu, ketika pandemi pertama, kita kesulitan, untuk itu ya, saya, saya, pagi-pagi, saya mau ketemu, Pak Menkes, begitu, buhan, geger itu, saya menghadap Pak Menkes, Pak Menkes, sedang dipanggil presiden, akhirnya saya nemuin, siapa yang, bagian wabah, akhirnya ditunjuklah, dokter Budi, akhirnya saya bicara, dokter Budi, akhirnya saya, Mas, kita ketemu, Mas Doni Munardo, karena dia, beliau BNPB, oke, mas kita kesana, akhirnya kita rapat bertiga, akhirnya, sore itu, kita tetapkan, besok akan rapat, internet, berarti, Kementerian Lembaga, terkait kita undang, termasuk swasta, akhirnya paginya, kita ketemu, termasuk seritek, waktu itu, kita undang, kayak Kementerian, banyak yang hadir lah, akhirnya kita, menutup, 135, perbatasan, baik darat, laut, udara, kita masang alat, untuk deteksi, nubika, nuker biologi kimia, karena ini kan biologi, dan BIN punya unit itu, akhirnya kita turun, tidak semua, Kementerian punya itu kan, kemudian kita, cari keluar negeri, peralatan, dan sebagainya, lockdown di sana, nah, nah, si maaf, si maaf, si maaf punya, nah, BIN punya perwakilan, di berbagai negara, di dunia ini, akhirnya, mereka turun, tapi kan pengirimannya susah, karena tidak, nah, BIN bisa, lakukan itu, baik itu kapal, maupun udara, akhirnya, di sini, wah, gupuh, istilahnya, apa ya, nah, akhirnya, perintah presiden, lakukanlah langkah-langkah, cepatkan, begitu, kita lakukan itu, kita punya klinik, klinik kita besarkan, kita merekut dokter baru, tenaga kesehatan baru, kita membentuk lab-lab, untuk PCR, yang lab mobile, itu, dan, tidak bergerak, rapid test, daerah-daerah merah, bahkan daerah hitam, di, di, di timur, misalnya, jualan terus, kita nyemprot pilih, terus siang malam, saya itu turun itu, pakai damukar, pakai mobil-mobil tanki, segala macam, kita turun, nah, akhirnya, kita kerjasamakan, dengan, Universitas Memerian, Masa kita tunjukkan, jadilah seperti itu, ini, awalnya seperti itu, akhirnya, BIN, sampai sekarang ini, terus turun, nah, mudah-mudahan, ini yang kita, upayakan, dengan berbagai, Universitas ini, bisa menjadi kenyataan, dan kami, BIN, akan, membuat, rumah sakit, baru, ya, pengembangan dari, klinik yang ada, dan, STIN, Sekolah Tinggi Tidak Jalan Negara, saya dulu rektornya, di sana, gubernur ya, istilahnya, nah, itu, akan ada, studi baru, tentang medical intelligence, karena ini, nanti ancaman ke depan, kan, juga, nggak lepas dari itu, pasti, bukan hanya ini ya, ya, itu, ini semua untuk antisipasi, supaya, kita tidak disalahkan, nanti kalau, ada persoalan, kita sudah tahu, paham, dan bisa antisipasi, nah, sehingga, ekonomi tumbuh, seiring, dan sehat, kalau, bagaimana ekonomi tumbuh, kalau, masyarakat, itu, itu, pejabat-pejabat, mau diangkat, jadi pejabat, setiap kali ketemu, kerokan, terus kan sedih juga, itu ya, kita ingin, ya, sehat terus, dari mereka, itu, kita lah, yang mencoba, menciptakan, itu, luar biasa, hari ini, mas diskusinya, terima kasih banyak, atas kesempatannya, dan diskusinya, bersama dengan, Mas Wawan Purwanto, Deputi 7, Badan Teraja Negara, sekaligus, Juru Bicara Badan Teraja Negara, semoga, pandemi COVID-19, cepat teratasi, roda ekonomi, tetap berjalan, dan kita tetap selamat, kembali bertemu lagi, dalam acara Katadian,